Kita akan mencoba mengakui sisi sinyal. Tiga mahasiswa berhasil temukan sebuah alat dan aplikasi pintar pendeteksi penyakit jantung. Bagaimanakah cara kerja alat tersebut? Ini terlihat seperti ada gelombang secara periodik. Dan saat ini saya, Fasculer X itu ya, usia pembuluh darah. Itu 20 tahun. 30 tahun. Mudah banget. Kopi adalah salah satu minuman yang banyak digemari oleh pria maupun wanita. Namun kapan waktu yang tepat untuk minum kopi? Ini ada yang ngomong nih, ya, bahwa kalau tidak minum kopi sehari aja. Usting! Jadi kita siapkan tiga sendok makan kopi. Ingin tampil lebih cantik dengan kopi dan teh? Sesaat lagi. Bersama Dr. Rian Tamrin dan Dr. Reysa Broto Asmoro. Di Dr. Os Indonesia. Selamat datang di Dr. Os Indonesia. Kalau bicara masalah penyakit, satu, penyakit kardiofaskuler atau penyakit yang menyerang organ jantung dan pembuluh darah masih sebagai penyebab kematian utama tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Nah, pencegahan yang paling efektif saat ini adalah deteksi dini. Ya, baru berapa bulan ini ketiga orang generasi muda Indonesia menemukan satu alat yang mampu mendeteksi lebih dini. Apakah seseorang beresiko mengalami gangguan pada organ jantung dan pembuluh darahnya? Karena bagaimanapun, deteksi dini merupakan salah satu langkah awal untuk mengurangi populasi penderita penyakit kardiofaskuler. Kita panggil saja ketiga generasi muda handal kita yaitu Azok, Hamdan, dan Randi. Selamat datang. Yang pertama siapa ini? Azok Afeh. Razak. Hamdan. Hamdan. Randi. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat mereka bertiga, silahkan duduk. Biasanya tuan rumah itu yang menghidangkan sesuatu, tapi ternyata anda bertiga sudah menghidangkan kepada dokterasi Indonesia suatu alat untuk mendeteksi gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Di depan ini alatnya? Iya. Keren alatnya ya. Tapi sebelum kita bincang-bincang, PPG Droid, saya panggil seperti itu ya, nama alatnya. Nah, awalnya ide dari mana? Jadi kita bertiga memutuskan ngasih nama PPG Droid berdasarkan dari spek dan fitur-fitur yang kita punya dari alat ini. Yaitu PPG Droid itu kalau dipisah jadi dua suku yaitu ada PPG dan Droid. Droid itu adalah interface dari aplikasi kita di mana kita menggunakan smartphone berbahasa Android karena marketnya paling besar di dunia, sehingga alat ini ditujukan dan diharapkan bisa dipakai oleh banyak orang. Itu pertama. Kalau PPG sendiri adalah nama hasil penelitiannya, yaitu kepanjangan adalah foto peletismogram. Foto itulah cahaya, peletismogram itu grafik. Jadi dengan cahaya itu ditembakkan ke jari dan akan dihasilkan grafik yang menyatakan kondisi pembunuh darah. Ya, baik. Kalian jurusan teknik elektro ya. Nah, ini kan alat yang berkaitan dengan kesehatan. Kenapa ada ide yang agak sedikit nyebrang? Walaupun memang ada teknik elektronya di situ. Jadi sebenarnya kalau berbicara elektro, itu sangat umum. Elektro sendiri di ITB ini terdiri dari teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi, elektro, dan ada yang namanya teknik biomedik. Nah, inilah salah satu produk teknik biomedik. Nah, jadi alat ini lahir karena ada tugas akhir. Tugas akhir kita bertiga memilih alat tugas akhir ini. Waktu di ITB ya? Waktu di ITB sudah ada judulnya, kita memilih topik yang ini karena menurut kita menarik. Iya, kan tujuannya salah satunya adalah untuk mendeteksi gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Sejauh ini alat ini sudah dibawa ke area mana? Apakah sudah publikasi secara ilmiah atau gimana? Sejauh mana ini dikenal untuk kalangan teknik elektro umumnya? Kalau publikasi, bulan Agustus yang lalu, kita pernah bawa alat ini ke International Conference of Electrical Engineering Informatic di Bali. Di situ Anda bertiga presentasi mengenai sistem kerja dari alat-alat ini. Saya penasaran orang di belakang Anda. Tentunya adalah dosen pembimbing ya. Bersama kita sudah ada Pak Hasbala. Apa kabar Pak? Pak Hasbala sejauh mana menuangkan ide ini untuk anak-anak didiknya? Ya, terima kasih dok. Jadi sebenarnya kami punya penelitian besar ini untuk menciptakan alat yang bisa mendeteksi lebih dini, nyakit gantung. Alat besarnya itu kami beri nama NIVA, Non-Invasive Fascular Analyzer. Dan yang adik-adik kerjakan ini adalah bagian kecil ya diantara yang kami kerjakan. Dan Alhamdulillah adik-adik ini cukup berhasil mengembangkan versi portable yang nanti bisa dipakai di rumah-rumah. Saya juga penasaran, karena kan mendeteksi kesehatan organ jantung serta pembuluh darah. Saya ingin ngecek dong kesehatan saya, boleh ya? Gimana cara kerjanya? Tolong dijelaskan. Katanya kan pakai organ jari ya? Organ jari dan ini kita menggunakan smartphone untuk display-nya. Tampilan grafiknya di smartphone, hasilnya juga dari smartphone. Oke, berarti dia ada dua bagian, yaitu smartphone sama alatnya ya? Iya, betul. Oke. Apa aja yang harus diperhatikan saat ingin menilai pembuluh darah sama jantung? Relax itu satu pasti. Iya, relax. Cusat yang berkaitan dengan logam pada jari yang untuk deteksi jangan ada gitu ya? Misalnya cincin atau jam? Ya, sebaiknya itu dilepas dulu. Dilepas. Karena takutnya mengganggu gitu. Dan yang paling penting sih pokoknya harus relax aja gitu. Harus relax. Berarti saya tiduran apa duduk? Enaknya duduk aja. Oh, duduk aja. Enaknya. Oke. Kenapa pakai pembuluh darah jari? Karena di pembuluh jarak jari itu jarak kulit sama yang pembuluh darah itu tipis. Jadi juga menurut referensi hasil yang didapat di jari itu lebih bagus. Tingkat keakurasiannya. Tingkat keakurasiannya. Oke. Baik, boleh dikerjaan sekarang? Jadi dalam memakai ini kan kita mengedepankan tujuan yang portable dan bisa dipakai dimana saja dan kapan saja. Nah, alat ini bisa dipakai dimana saja. Contoh pada dokter Rian bisa dipakai pada saat duduk. Seperti yang terlihat, alat sensornya, sensor cahaya darahnya yaitu sensor portable segeram dipasang ke jari telunjuk dari dokter Rian. Nah, pada saat yang sama, kita masuk ke aplikasi. Aplikasi nama juga PPG Droid dan akan masuk ke menu pertama. Diaktifkan. Dan saat pengaktifkan, sinyal dari jari-jari tersebut akan ditampilkan secara real time di aplikasi yang kita punya di smartphone. Dan akan dilakukan akusisi dan akan dilakukan validasi sampai sinyal yang benar didapatkan. Seperti itu. Ya, ini ada proses menghubungkan antara smartphone dengan PPG Droid melalui Bluetooth. Selanjutnya kita akan mencoba mengakuisisi sinyal. Nah, ini dia. Proses pengakuisisi sinyal. Jadi terlihat seperti ada gelombang secara periodik. Nah, itu adalah gelombang dari pembuluh darah dan pembuluh aliran darah baliknya. Biasanya untuk mendapatkan hasilnya sekitar 3 menit atau 4 menit. Nah, sekarang sudah dapat hasilnya. Nah, jadi kita juga membutuhkan data umur dan tinggi dari si pengguna alat ini. Jadi pertama kita input lagi umur dari pengguna. Kemudian tinggi badan. Berarti variable adalah umur, tinggi badan. Dan 3 variable yang kita dapatkan dari sinyal volume darah itu. Oke. Ini biasanya hasilnya apa yang keluar? Jadi hasilnya itu berupa lampu nyala LED. Indikatornya kuning, merah, atau hijau. Jadi hijau itu melambangkan normal. Kuning itu hati-hati dan merah itu bahaya. Wah, kira-kira hasil saya apa nih ya? Karena menyangkut kesehatan jantung. Kita boleh ya? Boleh, boleh. Dilihatkan di layar hasil dari deteksi saya. Itu ada tulisan SAFE. Ini maksudnya? Aman. Aman. Aman, alhamdulillah. Jadi ada tulisan SAFE. Itu melambangkan dari hasil dari deteksi alat ini. Itu maksudnya SAFE itu sejauh mana? Jadi kan seperti yang teman-teman saya bilang sebelumnya. Ada 3 variable. Yaitu yang pertama, umur pembuluh darah. Ada kelenturan dan ada nilai akumentasi. Berarti kalau nilai SAFE, berarti ketiga atau minimal dua dari variable sebut berada dalam keadaan aman. Seperti contoh, misal jika ada umur seorang 20. Dan ternyata umur... Anggap aja bilang, saya tadi kan sebutkan umur saya di atas 30. Nah umur biologis pembuluh darah saya umur berapa dari alat ini? Misal kurang dua tahun, misal 28. Berarti aman. Aman. Dan gak aman kalau misalnya umur saya 30. Ternyata umur... Usternya 36. 36. Usternya gak aman. Dan saat ini saya vascular age itu ya, usia pembuluh darah. Itu 20 tahun. Mudah banget. Ya Allah. Alhamdulillah. Lalu kalau dilihat dari data ini, vascular age-nya itu kategorinya normal. Terus stiffness index itu kategorinya... Nah itu stiffness index maksudnya? Kelenturan pembuluh darah. Augmentation index juga kelenturan pembuluh darah. Cuma perhitungannya saja yang berbeda. Nah kalau stiffness indexnya itu kategorinya itu 566 itu di kategori normal. Yang hati-hati itu augmentation index 58. Hati-hati ke arah mana itu? Karena kategori ini parameternya untuk stiffness index di bawah 700 itu baik, normal. 700 sampai 850 hati-hati dan di atas 850 itu bahaya. Sedangkan untuk augmentation index di 50 sampai 75 itu hati-hati di atas 75 normal. Dan di bawah 50 persen itu kategorinya bahaya. Jadi ketiga parameter ini yang kita olah menghasilkan kalau di sini safe atau aman. Ya kita harap juga alat-alat ini bisa dapat menyentuh siapapun yang peduli dengan kesehatan. Dan bisa mengetahui resikonya sejauh mana. Tapi tentunya kita doakan semoga pembuktian klinis ini dipermudah jalannya. Dan dapat menemukan hasil yang memuaskan di Indonesia. Terima kasih pas bala. Sukses selalu untuk teman-teman di ITB. Terutama di teknik elektro. Dan juga untuk Anda bertiga. Jangan berhenti berputus asa. Kita selalu berdoa untuk Anda bertiga. Karena Anda tetap membuat nama Indonesia. Sesaat lagi masih banyak informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana pemerintah tetap di Dokteros Indonesia. Anda sering minum kopi di pagi hari? Ternyata minum kopi di pagi hari membawa dampak buruk bagi kesehatan. Ini ada yang ngomong nih. Ya, bahwa kalau tidak minum kopi sehari saja. Pusing. Apalagi. Terima kasih telah menonton!